TNI telah menyiapkan 650 prajurit untuk diperangkatkan ke Gaza dalam misi operasi kemanusiaan membantu warga Palestina. Namun Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membuka peluang kemungkinan warga Indonesia ikut ke Gaza. Dikuti dari Kompas.com, hal itu disampaikan Panglima Agus di kantor pusat FUI pada Jumat 14 Juni yang mengatakan warga sipil Indonesia bisa terlibat membantu warga Palestina di Gaza. Agus mengatakan nantinya warga sipil bisa membantu pelayanan kesehatan, tak hanya itu masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan psikologi memungkinkan ikut ke Gaza. Pasalnya mereka bisa membantu korban untuk trauma healing. Meski begitu, Panglima Agus mengatakan kelipatan warga sipil akan tetap melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Nantinya warga sipil bisa masuk ke dalam batalion support dari Brigade Komposit. Adapun TNI menyiapkan perekrutan Brigade Komposit untuk operasi kemanusiaan di Gaza. Brigade Komposit terdiri dari batalion support, batalion kesehatan, batalion jenik, dan batalion perbegalan. Namun operasi kemanusiaan itu masih menunggu kencatan senjata dan mandat dari PBB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!